Dan sudah anak-anak di tanah. Mas, aku lirai anak-anak di tanah. Sebuah bengkel di jalan perdagangan kayu tangi Banjarmasin dibuat geger dengan temuan uang yang diduga palsu bernominal 100 ribu rupiah selasa sore. Kecurigaan ini bermula saat proses transaksi pembayaran karena terasa kasar dan beberapa komponen yang menandakan keaslian uang dan jenis kertasnya berbeda. Pemilik bengkel yang curiga uang tersebut palsu kemudian menanyakan keaslian uang tersebut pada konsumen yang menggunakannya saat proses pembayaran dan minta diganti dengan yang asli. Alvarisi mengaku temuan uang palsu di bengkel miliknya ini adalah kali ketiga. Sebelumnya, ia juga pernah tertipu uang palsu senilai 50 ribu rupiah dan 100 ribu rupiah. Sementara konsumen yang menggunakannya berdalih tak mengetahui asal-usul uang tersebut yang merupakan pemberian seorang temannya. Uang yang diduga palsu tersebut kini diamankan oleh pemilik bengkel untuk diserahkan pada pihak berwajib.